hambamu ya setia hambamu ya mau taat hambamu mau yang mau hidup dengan dengaran kebenaran firman jadi kan kami setiap hamba yang mau dan siap ditegur oleh kebenaran firman sehingga Tuhan yang memuliakan dari roh kudus mengontrol, menguasai, mengambil alih semuanya dalam ruangan ini baktusak dimana firman Tuhan akan disampaikan terima kasih Tuhan terima kasih untuk semua privileges yang kami terima dari Tuhan terutama bagi hamba personally untuk boleh berdiri di depan teman Tuhan disini dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami semua tidak hanya kepada jemaat yang hadir yang mendengarkan tapi juga terlebih pertama-tama kepada hamba pribadi Tuhan terima kasih kami terima firmanmu yang mampu yang sanggup merubah mengubahkan karakter manusia yang paling sombong karakter manusia yang paling tidak peduli dengan apapun yang paling kensi mampu diubahkan dan biarlah kami juga diubahkan seperti itu bagi teman yang lama Tuhan sepanjang minggu yang baru ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan diberkat bagi banyak orang percaya terutama orang-orang Indonesia yang ada di Southern California kami berdoa mengucap syukur dan menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kita semua yang percaya katakan amin Shalom Shalom Bapak Bapak para semua pejituhan happy blessed Sunday happy blessed Sunday happy blessed Sunday ya 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 kenal sangat Mas Reddy boleh ya kan saya untuk minggu pertama ini berdiri dengan firman Tuhan satu privilege satu hormatan saya dan saya dibilang ini orangnya doanya saya bilang yang banyak yang sedikit sama saja saya akan bicara dengan power yang tetap sama untuk kalau banyak saudara jangan jaga kuping baik-baiknya supaya saudara tidak budak karena saya demik saya tidak mau dekat dengan mic langsung karena penger orang kecil suara saya ini apa warna suara saya ini bariton jadi beda dengan adik-adik kakak saya itu dia tenor saya bariton bariton itu seorang laki-laki yang paling disenangi oleh noni-noni Amerika dia tengok-tengok dia tengok berhampur dia jadi tapi itu itu tidak tidak bisa fokus pada undang firman Tuhan saya sudah siap siap terima surah dan bergantungan amin pagi ini saya sudah siapkan di powerpoint satu bagian kita bersensi yang saya mohon melihat selamat lama itu dia ya betul ya information practice church Los Angeles lalu live stream and record selamat selamat di di Amerika sini beberapa tahun yang lalu saya menemukan di facebook satu tulisan kecil satu kalimat satu phrase yang pendek living the kairos asset lalu saya ya karena setiap waktu saya bersebut dengan Tuhan sepertinya roh kudus menyadarkan saya ini important ini penting kalau saya amati pencari dolar saya apa sepertinya lalu saya kembangkan dan ini yang warna hitam itu yang saya kembangkan living the kairos asset in a chronos travel world dan saya terjemahkan hidup di dalam kairos Tuhan Adonai ini saya senang belakang ini saya membiasakan orang-orang percaya orang-orang Indonesia orang-orang Kristen Indonesia terbiasa dengan kata-kata kitab sunsi Adonai orang Israel menyebutnya Adonai karena mereka tidak berani menyebutkan Yahweh karena terlalu tinggi saudara Israel tidak akan pernah mendengar kata Yahweh orang-orang Indonesia yang gelap jadi Yahweh Yahweh di Indonesia tapi kenyataannya kok kosong ini jadi hidung di dalam kairos Tuhan Adonai pada masa penertian ini masa event di dalam proros dunia yang serba-cepat dan bermasalah saudara saya izinkan saya untuk manajakan Anda memikirkan tadi saya dan Evie saya sudah Evie sudah terbiasa dengan kata kronos dan tadi kami lewat freeway ada mobil Korea yang bermerek Ionios itu mobil itu artinya kekekalan kronos ini waktu yang berjalan jadi nanti ada satu sebutan lagi yang saya butuh di bengkut saudara dan itu kairos dari situ waktu yang tidak ada seorang pun tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengganggu bugarit karena itu hak mutlak Tuhan punya jadi dibilang itu leading the kairos advance jadi bicara tentang advance ini bicara masa penantian masa tadi kalau dikabat di sini setiap December ke masa advance itu ada nyalah nilin ya ada jadi nilin dari satu dan warna enggak ya enggak 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 kenapa kita enggak perlu nyalah nilin gitu yang penting nilin nyalah hati kita amin banyak gereja-gereja potestan yang harus keras itu mereka penyentang dia jalan jilin hidup mereka contoloyo saya ini mengelang itu bapak saya pemerintah gereja harus keras gereja potestan meluk kemudian gereja potestan di Indonesia bagian barat saya dibesarkan dengan lingkungan arus keras dan itu saya juga percaya keras pada mereka yang sama itu tapi pada semua orang percaya kenapa saya sudah diubah jadi ini yang pertama saudara ingat bahwa kita sedang hidup di masa kronosif dan kita sedang menanti kedatangan Tuhan kapan ini terjadi saya harus katakan disini banyak orang percaya orang Amerika orang Indonesia orang Indonesia Kristen pendeta yang oh kalau bicara second coming saya bilang no it's not second coming it's not yet setuju? ya kedatangan kedua itu belum belum nanti kenapa itu nanti yang pertama yang penting saya bilang yang penting usahakan ke sorga dulu kenapa nanti di awan-awan di awan-awan itu rapture di moment saya percaya sangat percaya jadi saya mau coba sedikit disini saudara mungkin mas Treni saya akan sampaikan tapi kerja-kerja yang harus kelas itu mereka tidak percaya Rachel karena mereka hidup sembrono mari kita yang percaya kita mau hidup seperti nanti malam Yesus keletak jadi ojo dumih mana sembrono orang-orang Jogja adalah ojo dumih jangan mentah-mentah tanah sembrono nah itu adalah daya yang berikut ini kita mau perjemahan kudus dan ini renungan saya sebagai seorang pelayan di rumah saya katakan mengalami dan memiliki roh kudus dan puasanya harus menurut saya amin perlu enggak saya dan pastor Eddie memiliki roh kudus perlu enggak harus enggak ini keharusan tapi saya tahu Allah mas pastor Eddie dan saya tanpa roh kudus pelayanan kita pelayanan kepada roh yang yang mengalami dan memiliki roh kudus dari puasanya kan memampukan seseorang tanpa Tuhan Adonai hidup di dalam gas test setiap hari gas test itu sepertinya aku tidak harus gas test itu tidak arminya menang loteri seratus mohon yang pipsa exclusivo sudah-sudah pas Allah tadi terus satu dolar ada bapak-omba aktivis keringnya di rumah kecapan udah tebal ada nasi udah ilang berapa berapa ribu itu persembahan ke gereja berapa jadi kalau ke gereja berjalan peterlacu jadi God's best itu artinya nomor satu adalah peace peace for heart kalau sudah peace for heart dan peace for mind hidup saudara normal amin dan banyak orang krisen ke gereja orang krisen itu sedang tidak normal normal jangan pun tersinggung sindale saudara jangan pun tersinggung sebelum itu perjemahan kudus bertobat bertobat saya sedih kenapa saudara menghadirkan kutuk ke atas hidup saudara sendiri itu orang jodong hati-hati jangan mentang-mentang mentang-mentang saya akan tim campuran 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 pastri jangan campuran campuran yang besari jangan jangan Jangan. Kenapa? Karena yang Cuts best itu Yang perlu dibesarkan Ini perlu tepuk dada Tetap rendah hati Low profile, humble Jadi Mengalami dan membeli Kedua dalam bahasanya Layar ini yang kedua, bagian kedua Tiga yang kedua Silahkan tinggalkan Ini judul Pendungan Firman Telang Mayan Worship In His Kairos Advent In a Gronos Proble Terima kasih Maafkan saya, dia sudah saya diri untuk mengureksi saya, jadi sudah saya lihat warna hitam itu, saya kasih warna hitam bernama dunia ini sudah semakin bahwa, sudah kelak, karena itu, sudah lihat di Amerika Serikat ini semakin, hari semakin menakutkan, sudah lah, kalau buka bisnis di mall, tersebut, sudah lah dirampok, kalau hanya dibawa seribu dolar, polisi tidak mendatang, lalu, dia mati, baru diurusin, bernama polisi, pengajar ke mana, nyawa kita ini, manusia ini yang melakukan bisnis, nyawa kita sudah tidak diantai oleh manusia, mereka itu hidup dari pajak yang kita berikan kepada negara ini, semua, Minta perlindungan dari Bapak dan Sorka Amin Terlihat sekali, kenapa? Saya senang berdoa diri taruh Setelah, berdoa, berdoa itu rasanya berdoa Lepas Ketimbaan berdoa, berdoa diri taruh diri Jadi, ini my worship, penyembahanku di dalam Kairos Advent, masa penantian ini, di dalam dunia yang terus berjalan dan bermasalah. Selain itu, di gereja-gereja harus keras, gereja-gereja ditinjil juga, padahal di Indonesia itu, ya saya juga bukan ada di sini, bikin ibadah seperti ini, ini namanya Advent Candles. Dua di kanan, satu yang diterima-terima. Jadi, saudara-saudara, perhatikan bahwa yang seperti ini, apakah Tuhan berkenan? Big Cushion Mark. Yang bikin ini siapa? Ya itu panjang cerita, tapi sedikit suatannya. Dan, kita ini sudah hidup di bawah kontrol, patikan, house, dan promenung, Catholic Church. Dan itu panjang cerita. Jadi, semuanya sudah berubah. Sudah berubah. Dan saya harus ceritakan ini karena ada banyak orang yang percaya, yang protestan, mengerti hal-hal seperti ini. Sudah, teks bismar. Terus, setuju dengan kata-kata ini? Kita diciptakan untuk menyembah Bapak dalam roh dan kebenar. Jadi, ibu ada omong-omong itu, ya. Dari mana ini, kata-kata itu? Terus, tahu. Terus, tahu. Dari mana? Kata-kata ini, menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Agar paca, Yohana, Sosofa. Ini kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Dengan beri. Bersambung keadaan. Dia berapa? Kamu menyembah di Yersalem. Saya menyembah di sini. Gunung Gerizim. Saya bilang, Bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yersalem juga. Jadi, yang menyembah Bapak, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini di Yersalem, sudah tidak ada darahnya. Kenapa? darahnya, ini adalah hal yang tertutup. Dia cukup di Lampard buat. Kenapa? Karena Harvard University, salah satu yang mendukung Palestina. Waktu sekarang ini Sudah semakin menakutkan Kembali kita harus berlindung Dari pencari perlindungan Tidak usah kembang-kembang ke atas Ada kembang-kembang Ada dia Cuma dari dia lah Datang semua yang kita minta Nah Jadi kita sudah diciptakan seperti itu Lalu apa yang terjadi Nah ini Sudah boleh buka Alkitab Sudara Kalau punya Bawah Alkitab Saya Hanya mau sampaikan Bawah Bawah Alkitab Sudara bahwa Setelah saya baca-baca Baca-baca dan merenungkan Terimahan Alkitab Bahasa Indonesia Terimahan Alkitab Sudara Banyak hal Yang saya alami Terima kasih Karena saya sendiri bingung Tuh Nah Jadi saya pakai King James Alkitab saya ini Alkitab dua bahasa Ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Bahasa Inggris New King James Bahasa Indonesia L.A.I Tapi Terjemahan New King James Saya baca bahasa Indonesia Bisa ini Tidak salah Bingung saya Mari kita lihat Sekarang-sekarang Nah itu Adi 14 Sudara lihat Belakang itu bahasa Inggrisnya Dan ini saya Sudah putih Tapi saya studi juga Katakan di sana Now therefore Fear the Lord Itu Kewisian ini Yahweh Serve him Serve itu Di buruknya Avodah Worship Jadi artinya Serve him Ya sembah dia Jadi ulang apa Selain takutlah akan Tuhan Dan beribadahlah Ini pada ini Maksudnya Sembahlah dia In sincerity And in truth Tapi disini Beribadahlah Kepadanya Dengan Tulus Ikhlas Dan setia Sincerity And in truth Itu bukan Tulus ikhlas Dan setia Dalam Keberadaan Hidupmu Yang salah Dan dalam Kebenaran Jadi Ada banyak Orang Karena Hanya Baca saja Dan baca saja Tidak pernah Melakukan Melenungkan Apalagi Melakukan firman Itu makanya Hidup Seperti Biasa-biasanya Ya Jadi Tulusan Buat-buat Anda yang Mulai Selain Masa Jadi Seperti Gembala Ada yang Mulai Musik Ini Saya Laku Bicara Izinkan Saya Karena Saya Tenggung Otoritas Sog Gali Bicara Jadi Dengar Baik-baik Sog Bicara Persiapkan Diri Anda Baik-baik Di rumah Seperti Pastor Eni Mempersiapkan dirinya Untuk menyampaikan Film Sama Anda Main musik Apa saja Itu di Di komputer Dan Kami yang Kota-kota Sama Di hadapan Tuhan Sama Posisi Dan Tengdap Dan Bermanent Dan Orang Bikin Oh Apalagi Pada Sian Itu Sampai Sore Kemana-mana Belum Langsung Ke gereja Kelihatan Muka Mesti Mengkilap Kena Silah Bahari Dan Bau Panas Juga Ya Saya Berapa Karena Dihargi Diharibadah Dan Tidak Bawa Yang Main musik Dan Saya Bawa Paksin Dari rumah Untuk Sampok 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 Dengarkan Sekarang Kenapa Bahwa Itu Saya Kau Masuk Lalu Rumah Juga Dari Kau Lagi Juga Datang Dari Rumah Mereka Lagi Lagi Kau Lagi Juga Saya 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 Jadi Kau Sampok Dan Put Away The Guts Which Your Fathers And Your Fathers Serve On The Other Side Of The River And In Egypt Serve The Lord 5 Terakhir Serve The Lord Sembara Tuhan Runa Jadi Berimadalah Kerajaan Jadi Oleh karena itu Sekarang Takutlah Fear The Lord Takutlah Karena Tuhan Runa Sembara Dia Dalam Ketulusan Hati Dan Dalam Kebenaran Sengkir Ketulah Ilah Yang Nenek Mua Yang Sembah Di Sembahan Sembahan Dan Di Mesir Kalimat Terakhir Sembahlah Tuhan Ya Setiap Suku Bangsa Ada Hal-hal Yang Dilakukan Secara Tradisi Penyembahan Penyembahan Ada Rok-rok Mati Chinese People Mereka Kalau Jenasa Sudah Dikremasi Ditaruh Di rumah Sombah Sombah Bisa Terjadi Sembilan Rumah Tapi Ngapain Rumah Dan Itu Ya Lagi Ngapain Allah Bapak 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 Orang Yang Sudah Mati Sudah Selesai Setuju Amin Jadi Seperti Apa Kita Mengperlakukan Tuhan Kita Menyembah Tuhan Sincerity And In Truth Atau Seperti Menenggu Yang Sobrang Sumerian Afran Ya Itu Ilah Ilah Dan Dan I Tep Blink Terima Tepat I Tepat 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 Tetapi jika kamu anggap Tidak baik untuk beribadah Kamu anggap tidak baik Tidak It It seems evil to you First Kalau menyembah itu kamu anggap seperti Menyembah setan Kamu harus berikir dari sekarang Nanti aku dan Seluruh sisi keluarga Amin Tetap menyembah Tidak baik Itu Jadi Kita paling Sementar Bahwa Banyak sekali Orang-orang percaya Yang Melakukan Hal-hal yang ritual Saudara Saya akan Bukan baik-baik Kadang-kadang Karena kita tidak mengerti Kebenaran firman Tuhan Secara baik-baik Kita tidak mampu Untuk menjelaskan kepada orang-orang itu Tentang kebenaran itu sendiri Jadi Jadi mari kita Jaga kehidupan Kekristianan kita Jaga iman kita Sehingga Dimana saja kita berada Kapan saja kita berada Kemana saja kita pergi Dengan siapa saja kita Ketemu Untuk Melakukan Hal-hal yang lain Kita bisa Menjelaskan kebenaran Kitab suci Berbagi dari mereka Kenapa Kita sendiri punya Kita punya Kita sudah diisi Dan biarlah Itu penuh Forwhelming Melimpah Melubah Seperti Masmur Maikah Runth over Dauh Dauh Masmur Saya penuh Melimpah Nah Jadi Tuhan Mau Supaya kita Boleh Melakukan Banyak hal-hal Yang luar biasa Sudah percaya Hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang luar biasa Mari kita lihat Yang berikut Ya Kita Saya ulang Balik Itu Ingat Kalau kita Diciptakan Sudah Diciptakan Sudah Tidak hanya Menjadi orang Kristen Tapi Sudah Yang Yang Penyembah Sudah Dalam Saya Kita Ini adalah Burse Apakah Kita Menjadi Yang Disimpul True Worshippers Atau False Worshippers Bila kita Mengatakan Tuhan Jadikan aku True Worshippers Dan menyenangkan Berkembang Berkembang Jangan Tidak Setia 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 Kenapa Karena kita Mengalami Diserang Dari Berbagai Penjuru Istri Yang Setia Itu Luar biasa Luar 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 Pertama Kita Sebagai Suami Suami Merdungkan Sekenak Kesetiaan Istri Istri Kita Istri Ya Komel Kenapa Kadang-kadang Kita Just Think For granted Bahwa Istri Gua Oke Gua Luar Tentu Sudara Gua Jangan Anggap Sempele Oh Sudara Tidak pernah Lagi Mau Isri Oh Bukan Udah Tua Malu Apalagi Istri Perasa Istri Istri Oh Suami Lu Tentu Sama Gua 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 Pugih Istri Dari Sari Nesambut Sini Lah Raba Karena Semua Yang Sudah Dicitakan Tuhan Itu Haru Dijaga Baik Baik Setuju Istri Mendadak Suami Baik Baik Suami Harus Mendadak Istri Yang Baik Sain Untuk Mendadak Anak Baik Baik Aplikasi Moral Praktis Sama Saya Tulis Oke Masa Inggris Di Atas Itu Saya Dituntut Masa Inggris Menjadi Seorang Murid Pembelajar Yang Harus Selalu Benar-benaran Dan Tergur Agung Hidup Ini Sudah Menjadi Pernyataan Saya Nama Saya Di bawah Itu Saya Sudah Posting Di Facebook Kenapa Karena Kebangan Suami-suami Kebangan Orang Tua Tidak Pernah Lagi Mau Menjadi Penelit Pembelajar Dan Sini 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 Menjadi Pembelajar Saya Nau Sudah Satu Kau Mimpat Aib Sudah Sudah Berdosa Kepada Tuhan Kalau Sudah Mengklaim Duit Sementara Sudah Tidak Pernah Menyentuh Kitab Suci Saudara Apalagi Membacana Dan Mengatakan Pernah Bahkan Tutup Silahkan Silahkan Mari Saya Belum Punya Cucu Saya Selalu Berdoa Mengupang Tangan Saya Dan Malu Belum Saya Saya Semu Malinya Menderinya Di Dan Nawa Alisen Is My All Daughter Dan Lampar Semua Keluatan Saya Jadi Tan Jauh Saya Sudah Untuk Membidik Alisen kebenaran firman jadi terus belajar saya terus belajar karena saya padahal menemukan hal-hal baru di dalam kitab suci saya ini saya terus belajar melihat bahasa asli penelitian lama melihat bahasa asli penelitian baru dan saya mau duduk di kaki pahagung yang eksplitual yang kedua saya mulai membelajar saya dituntut untuk mengenal dan mengerti cara pembentukan Tuhan atas hidup saya dan enak sudah untuk keluarga saya pembentukan Tuhan untuk pelayanan saya pembentukan Tuhan untuk pekerjaan saya bisnis saya pembentukan Tuhan itu tidak enak tidak enak kenapa kalau kita tahu kan tanggalian yang sedang di di port yang sedang melakukan itu tanggalian di port selalu ada panggilan yang dikikis dan kalau bertanggilan itu port itu bisa bersuara itu bahwa saya dikirimkan masuk oven panasnya berapa yang kuat sekali sekarang mencerit mencerit betul-betulnya Tuhan dan kenapa Tuhan dengan niat air mata kita hati yang yang tulus yang sensir air mata yang terlumat di bawah ke atas keluarga ada berkat yang Tuhan sedia terima kemampuan Tuhan itu dan dari Tuhan sukses yang ketiga saya beruntung untuk selalu mengucap syukur segala sesuatu dalam situasi apapun mengucap syukur dalam segala sesuatu dalam situasi apapun ojo banding-banding ke banding-bandingkan istri anda dengan istri orang lain disini gak ada kalau ada saudara aku tak berat dengan istri terima jangan membanding-bandingkan anak-anak saudara dengan anak-anak saudara atau dengan cousin mereka jangan pernah kenapa karena pembentukan Tuhan dalam Tuhan membentuk anak-anak saudara berbeda dengan cara Tuhan membentuk anak-anak apa sepupu sepupu terima jawaban terima koko emin-emin waktu saya sedikit di Jogja saya belajar dan banyak sekali falsa hidup orang Jawa yang saya masukkan ke dalam hidup saya saya campurkan kehidupan tambor saya dengan falsa hidup orang Jawa mungkin saya menikah dengan noni cungkuran dari hibus all together ya jadi ucap suur itu berbiasa suka mau bikin apa pikir silahkan aku tetap senyum dan tetap bersyukur nganya lori lori hal lori yang kondok sendiri lama-lama puluh diri kenapa sampai ngomong-ngomong di rumah terjadian yang kita lihat yang pernah sudah alami gitu ya orang yang mengucap syukur begitu kan ada yang berbiasa tapi at least ada orang yang berlaku saudara-saudara puluh buku kacang itu gembira terus wajah sumber ingat terus kenapa apa rahasia saya ingat Yesus dan kita orang Amerika I have Jesus we have Jesus Amerika perlu dengar suara itu yang kita salurin sebagai orang-orang Indonesia yang diberkati Tuhan diantrikas jangan takut jadi kalau mengucap suara yang keempat saya dituntut untuk belajar menanti Kairos Adonai dalam banyak hal-hal yang saya jalami dalam hidup saya Rokman dengar penganyanyi lagi waktu tukang pasti yang terbang walau kadang tak mudah dimana lewati curung pulang pulang tak percaya waktu Tuhan pastinya terbang karena waktu Tuhan sepertinya kairos jadi ini pada waktu Tuhan Yesus menjelang terang menaiki sorga meninggalkan rasul-rasul murid-murid yang sudah disebut rasul Tuhan bertanya kapan Tuhan akan pulihkan Israel kalau Tuhan menjawab itu bukan itu kasarnya para penduduk Tuhan bukan bisnis itu bukan bisnis itu benar sekali sekali kenapa ini sudah jadi begitu lama ya lama juga tiga setengah tahun tetapi pagi siang malam ini pun belum tinggal juga akhirnya kalau Tuhan bilang merupakan kisah rupu kepalat satu ayat enam dan tujuh ayat tujuh dia berkata kamu harus tetap baik-baik disini ayat elapan kamu menerima kuasa itu pergi jadi waktu Tuhan yang sudah dia tetapkan itu hanya dia yang tahu ada yang tahu kapan saudara saya ingin cepat-cepat berangkat sudah Tuhan kalau mulai Tuhan 75 saja dulu saya bilang 70 70 itu tahun tahun 35 tapi dia bilang saya bilang bukan sekarang masih ada 6 tahun lagi dari sekarang khususnya umur 69 masih ada 6 tahun ini harus saya menjual kerja keras bersaksi ngomong mati karena mati hari ini dan mati esok sambil mawar kalau kamu malu mengakui di depan manusia ataupun manusia kamu malu mengakui di depan Bapak dan para malaikat mari kita menjadikan hidup kekristianan kita berarti dalam God's wisdom dalam God's wisdom dia apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan saya dan dan pendeta-pendeta yang lain wisdom yang kita miliki itu masih di bawah masa ini dengan keberatan setuju ini bilang apa belum misi belajar sama Jokowi khidmat yang dari Tuhan itu luar biasa sudah tidak percaya tidak percaya mau Jokowi kita lebih bajis tidak percaya tidak di mana kamu kata Tuhan Adonai adalah permulaan hikmat bukan takut pada Muhammad tidak tidak pada Tuhan Adonai adalah permulaan hikmat saya percaya yang sudah short secara pribadi yang sujuk bahasa Arab itu seperti Elia sujuk di gunung horek waktu di perhadapan dengan Raja Ahab dan singkat pejab itu Elia sholat bahasa Ibran bahasa Arab dia sujuk muka ke tanah dan dikatakan dolar mungkin ada di antara dua dua dengkulnya jadi saya percaya Jokowi menyembah Yesus Isa Al-Masih dan dia pernah tahu waktu dia kecil dalam tinggal di rumah yang sederhana sekali yang sering dia ada kegiatan kemulia itu buat Jokowi sudah cukup modern sehingga saudara lihat ini saya sudah bapas di saudara lihat kehidupan Jokowi pribadi sekarang ini negara-negara termasuk Amerika Serikat segar berani macam-macam pada Indonesia negara-negara Eropa waktu itu G20 summit mereka tunggu mengharapkan Jokowi sign paper yang mereka sudah sepakati untuk mau rampok semua hasil bumi Indonesia dibawa ke Eropa perlu dibersihkan di sana bawa baju lagi ke Indonesia menjad menjadikan mahal Jokowi berbeda kalau Jokowi tidak masuk ke dalam ruangan ini heboh saat itu mereka semua bubar kenapa kuncinya waktu itu yang mereka tumbuh-tumbuh cuma salah Jokowi berkata no way this belongs to me but you saudara dari mana dia bisa melakukan hal itu dapat membuat seperti itu dari mana dia bisa melakukan hal yang tidak terjadi pertumpahan mendahar waktu pemilu pertama tahun 2014 saudara tahun 2019 itu Prabowo itu mengamuk sekarang dari 2014 dulu 2014 mengamuk 2019 juga mengamuk itu sudah kalau lihat youtube video kembali di waktu itu mengerikan itu pasukan berjubah putih terpenuh dimonas di Tuhan bertindak tidak ada satu pulih yang memakai atau bergadar pemilu tahun 2019 juga juga kekuat yang kalah seperti yang sekarang ini lalu singkat saja Tuhan di goce putar waktu sudah menjadi presiden membentukkan kabinat yang terjadi itu pasti itu God's wisdom untuk seorang Johor yang terjadi itu sambal sampai atau ajak dengan masuk dalam kami kaya-kaya Indonesia Robo sekarang sudah mengkhianati semua kita yang berburu-buru mendukung dia Robo terima dengan melapang dada dan jadilah Robo seorang kenapa? memaninya, menaruh orang Kristen dan Robo sejati itu sudah tidak lagi perlu ruang untuk kadron-kadron berjumpa putih mendekat dengan Robo jadi saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan sebagai bangsa Indonesia sekalipun kita sudah tidak lagi warna-warni Indonesia misalnya saya masih seorang hijau jadi kami masih tapi, mari saudara, dipenuhkan ini semua karena kita pun butuh gas wisdom kenapa? untuk kita bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk semakin dekat kepada Tuhan jangan lakukan gas diantara Anda dan anak-anak atau cucu-cucu minta bukan meningkat dan menyatukan Anda dengan anak-anak dan cucu-cucu dengan cinta kasih agape yang meningkat menyatukan sampai Yesus datang kembali dalam dan ini yang terakhir kelima mari saudara penembahanku harus menjadi gaya hidup kekristenan saudara minta itu 24 24 7 kalau itu adalah the true worship jadi true worship itu bukan hari-hari minggu aja anda anda dan lalu kemudian setelah pasipin musik pojir yang main musik true worship itu setiap ada di saya mulai kembali true worship the hope dan hari sebelumnya hari sabtu saya selalu 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 menyebabkan setiap orang percaya happy sabat day jadi lagi bilang happy weekend mereka bahasnya happy weekend saya bilang happy sabat day kenapa? ya kita harus mempermainkan itu salah satu hukum Torah bukan hukumnya orang Advent atau orang Yahudinda ada baca tetap sedih baik-baik itu hukum Torah dan banyak genit-genit protesta yang sudah didalami peduli dengan hari sabat kita diperdaya oleh po dan patikan itu hari bisa jaga hati kita dan kita lakukan worship kita sesungguhnya nah ini selanjutnya kita baca sama-sama ya satu dua tiga jika kamu yang saya 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 jadi kamu melakukan hal yang menikmati Tuhan ini di situ ya ini dalam keuangan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi biarlah kita tetap taat melakukan segala sesuatu dalam koronus Tuhan terpapak dan terus bergulir karena koronus Tuhan akan tiba tepat waktu waktu karena itu Tuhan punya otoritas dalam kedaulatan Tuhan dalam saya harap seorang akan tiba tepat waktu dalam tindakan Tuhan menurut ketetapan Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan yang absolut dan tidak ada seorang pun yang tahu amin jadi mari kita mau hidup melayani Tuhan menjadi orang-orang Kristen orang-orang yang percaya seperti malam ini Yesus datang di orang-orang rektur terjadi dan waktu rektur terjadi saudara yang tertinggal akan bisa tahu selain itu sudah tidak ada bajunya sendiri tropical itu ingin Anda dan di terjadi saya ingin kita tidak hanya kumpul di sini siang ini kita ketemu ya Allah ya Allah berwaktu berwaktu rajin berjalan amin baik kami Oleh hidup itu, dari hari ke hari sampai rapture tiba, sehingga kami semua beri bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan pemulihan Tuhan. Berikati Pastor Edi dan Ibu Rohan dan keluarga, dari semua yang melayani dalam teamwork, biarlah tidak ada gap di antara mereka, tapi Tuhan sudah menyentuhkan mereka, sehingga yang terlihat adalah saling Tuhan yang ditinggikan, dan penyembahan yang terjadi jadi satu through worship bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan isiapkan hati, pikiran kami itu. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Perdita Peter Manutu pada siang hari ini. Kira-kira saudara-saudara diberkati dengan pemerintahan firman, dan kita doakan pelayanan Bapak Perdita Peter Manutu pada siang hari ini, yang menjadi berkat masyarakat Indonesia di Amerika ini. Saya akan ajak saudara-saudara untuk mengasihi percobaan kudus, dan nanti itu saya ajak untuk membaca firman Tuhan, saya coba buka kirinya 31, 34. Kirinya 31, 34. tanggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan salah mempertahankan ini. Tapi kalau kita bahas dalam bahasa Inggris, kita akan jelas. Coba tolong bahasa Inggris. Ada istilah yang berbeda yang dipakai dalam bahasa Inggris. Dan kita akan baca dalam bahasa Inggris. And I shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. From the least of them, unto the greatest of them, said the Lord. For I will forgive their iniquity. And I will remember their sin no more. Ya, dosa kita tidak akan diingat oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dan dia mau tidak diingat lagi. Dosa-dosa kita. Ada istilah yang seringkali kita pakai forget and forget. Memang maksudnya tidak forget. Tuhan tidak perlupa. Tapi dia dengan sengaja memutuskan tidak mau mengingat. Tuhan tidak pernah perlupa. Tapi tidak mau mengingat. Oke, saya undang Ting-Ting dan Alex untuk melayani perjalanan putus. Terima kasih telah menonton!